Di atas nama seluruh masyarakat Gerontalo Pemerintah Provinsi Gerontalo menggelar pembukaan kegiatan Musawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Musrembangda tahun 2023 dalam rangka penyusunan program untuk tahun 2024 Musrembangda yang berlangsung di Hotel Aston, Kota Gerontalo ini dihadir langsung Ketua DPRD Provinsi Gerontalo, Paris Yusuf Usai menggelar kegiatan Musrembangda, Paris Yusuf mengungkapkan rasa syukurnya atas telah terlaksananya kegiatan Musrembangda yang merupakan perwujudan daripada pelaksanaan seluruh tataran dan tantangan regulasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan hal musawarah perencanaan pembangunan daerah Menurut Paris Yusuf, Musrembangda sendiri merupakan hal yang sangat penting karena Musrembangda ini merupakan hal yang sangat strategis untuk menentukan arah dan prioritas program untuk tahun 2024 Olehnya, dalam penyusunannya harus ada sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Kota Apalagi jelas Paris Yusuf, kehadiran seluruh stakeholder dalam Musrembangda kali ini merupakan hal yang sangat mendukung dalam penyusunan program kedepannya Dalam rangka penyusunan program untuk tahun 2024 Alhamdulillah, saya kira Musrembang ini merupakan perwujudan daripada pelaksanaan seluruh tataran dan tantangan regulasi yang telah diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan-peraturan yang terkait dengan hal tersebut Dan saya melihat bahwa ini sangat penting sehingga Musrembang ini merupakan hal yang sangat strategis Jadi Musrembang ini yang dimaksudkan adalah untuk menentukan arah dan prioritas program untuk tahun 2024 Tentunya untuk penyusunan ini harus dia sinergitas dengan Kabupaten Kota Oleh sebab itu seluruh stakeholder yang hadir pada pagi hari ini merupakan hal yang sangat mendukung dalam hal penyusunan program untuk Musrembang Saya berharap bahwa Musrembang ini bisa menyusun program yang betul-betul strategis berdasarkan skala-skala prioritas Pada prinsipnya bahwa dalam penyusunan Musrembang itu dia harus mengevaluasi program-program tahun yang sebelumnya kemudian kekurangannya apa, prioritasnya apa kemudian penyusunannya untuk tahun ini untuk kepentingan tahun 2024 Sehingga saya berharap agar supaya pemerintah provinsi Gorontalo bisa melaksanakan Musrembang dengan bagus dan tentunya berdasarkan skala-skala prioritas yang berlaku Dan referensinya adalah arahan daripada Mendagri tadi dengan Bapak Nas yang tadi sudah disampaikan dengan pertimbangkan juga capaian-capaian program pemerintah di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota Kalau dukungan DPRD sendiri apa untuk pemerintah? Saya kira hal yang kami lakukan adalah mensupport ini dan ini merupakan hal yang penting Sehingga bagi DPRD ini harus kita dukung berdasarkan regulasi yang ada Kalau kita kan ada programnya, ada tukoksinya kan Kita dalam konteks budgeting, dalam konteks controlling Nah semuanya itu kita dukung Anggaran-anggarannya kita lihat penyusunan APB dan antinya yang akan disampaikan pada kemungkinan pada bulan-bulan Oktober Sehingga kita lihat anggaran-anggaran dan disitulah kita support Itulah dukungan daripada DPRD sekaligus pengawasan controlling terhadap dokumen-dokumen yang sudah dilaksanakan Apakah sudah sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada Politisi Partai Golkar ini berharap agar Meserembang yang dilaksanakan kali ini Bisa menyusun program-program yang strategis berdasarkan skala-skala prioritas Karena pada prinsipnya, pada penyusunan Meserembang itu Dia harus mengevaluasi program-program tahun sebelumnya Demi kepentingan program di tahun 2024 Tim Liputan melaporkan